Pemirsa, kehadiran Ojek Online kini semakin marak dan kini banyak mewarnai jalanan Ibu Kota. Apa arti kehadiran Ojek Online bagi pengguna jasa sepeda motor dan bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan para pengemudi Ojek Konvensional? Berikut liputannya. Ibu Kota yang kian parah dan juga tingginya mobilitas warga urban membuat layanan pesan angkutan online semakin digandrungi oleh halayak. Salah satunya adalah Gojek. Inovasi Ojek Online ini sudah dianggap sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat urban. Di tengah padatnya lalu lintas Ibu Kota, moden transportasi umum yang ada selama ini dianggap belum cukup memenuhi mobilitas masyarakat urban. Hal ini membuat penyedia jasa pesan angkutan online berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Seiring perkembangan zaman, jasa angkutan roda 2 ini dilengkapi dengan teknologi. Perpaduannya pun menghasilkan jasa Ojek Online. Kini, keberadaan aplikasi yang tersedia di ponsel pintar seperti Gojek mulai digandrungi oleh masyarakat dari berbagai halangan. Karena, cukup dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, aplikasi ini akan langsung mencari pengembudi Ojek terdekat, serta langsung menunjukkan tarif yang harus dibayar. Gojek menjamin keselamatan penumpangnya dengan fasilitas pemberian masker, penutup kepala, serta helong. Selain terjamin keamanannya, para pengguna mengaku menggunakan jasa Ojek dinilai lebih efisien. Lebih enak aja sih mbak, maksudnya lebih praktis gitu, udah tau kan jaraknya berapa, bayarnya berapa, jadi lebih enak gitu. Terus gak repot juga dari handphone. Sangat membantu, karena jika menggunakan kendaraan umum konvensional, kadang-kadang suka kejebak macet dan biasanya akan memakan waktu lebih banyak lagi begitu dalam perjalanan. Pasti lebih murah dan lebih nyaman. Nyaman, mereka lebih menghargai customer, dan kita gak perlu nawar-nawar sih ya, jadi harganya masuk akal. Berbeda dengan Ojek Pangkalan, konsumen harus lebih dulu datang ke Pangkalan Ojek. Belum lagi harus tawar-menawar tarif yang kadang terlampau tinggi, bahkan tidak wajar. 25, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35. Gak dapat 15-an gitu ya? Iya, gak dapat. Tak heran, jika saat ini banyak warga yang beralih dari jasa Ojek konvensional kelayanan Ojek online. Hal ini tentu membuat pengemudi Ojek konvensional sepi pelanggan, seperti yang dialami oleh somat, tukang Ojek di kawasan Pejaten Barat. Jauh, bedanya jauh. Sekarang biasanya sudah dapat biasa sehari jepek, sekarang turun, gocap, 40. Karena harganya diturunin gitu. Iya, didiskon pakai ada kelebihan promo, ada lagi satu jauh deket, 10 ribu. Jadi orang pada mau ke Ojek gitu. Hadirnya Ojek online dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi sejumlah Ojek konvensional. Bahkan, seorang pengemudi Gojek Maulani mengaku, pernah diusir karena dianggap merebut pelanggan Ojek konvensional. Suka diusir aja sih. Eh, Gojek, awas. Jangan masuk dari sini. Mungkin mereka belum mengerti apa Gojek. Kalau mereka sudah masuk Gojek, mungkin mereka akan tahu manfaat dari Gojek. Karena kan penghasilan Gojek itu kan, kata Pak Nadiem sendiri kan bisa sampai 6 juta, 8 juta. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, hendaknya jasa layanan publik berada dua ini diatur dalam regulasi hukum yang jelas, agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Setelah pemerintah sebagai regulator, dia punya hak. Satu, perbaiki Undang-Undang 22 tahun 2009. Isinya roda dua termasuk angkotan umum, dia harus berplat kuning, dia harus berbadan hukum. Atau larang semua angkotan umum berroda dua karena tidak ada di undang-undangnya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sistem serta peraturan yang jelas untuk mencapai tata kelola transportasi publik yang memadai bagi para penggunanya. Dari Jakarta, Angel Valentina, Ajathut Dianto, Metro TV